Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara, materi kita sekarang tentang proses terbentuknya nagari di Minangkabau. Nagari itu satu kesatuan wilayah politik yang menyatukan seluruh masyarakat Minangkabau dalam satu ikatan politik berbasis teritorial, berbasis wilayah. Jadi akan kita lihat bagaimana pola pembentukan pemukiman masyarakat Minangkabau sehingga terbentuk nanti satu kesatuan wilayah yang disebut dengan nagari. Di dalam teorinya, teori yang berasal dari Tambu Minangkabau disebutkan bahwa asal mula terbentuknya nagari itu disebutkan seperti ini. Pertama, dari tarata, dari tarata, kata, menjadi dusun, dari dusun menjadi kotor, dari kotor, baru menjadi nagari. Jadi ada tarata, dusun, kotor, nagari. Nah, kalau kita balik, ini puncaknya nagari. kemudian di bawahnya ada kotor, di bawahnya ada dusun, di bawahnya ada tarata. Kita jelaskan ya. Satu, dua, tiga, empat. Jadi keempat, istilah ini menunjukkan nama daerah. Atau nama kesatuan, atau level, atau unit-unit, dari unit yang terkecil sampai unit yang terbesar. Terkecil sampai yang terbesar. Ini yang terbesar sampai ke yang terkecil. Maka semua unit ini, semua level daerah ini disebut, disebutkan sebagai kesatuan teritorial. kesatuan teritorial. Apa arti teritorial? Wilayah. Apa arti lengkapnya? Silahkan lihat kamu, selihat setelah macamnya. Jadi inilah. Nah, nagari inilah yang sekarang se-level dengan desa. Desa. Pendidikan terkecil di negara kesatuan, Republik Indonesia adalah desa. Tapi di Minangkabau, nagari merupakan unit kesatuan, puncak dari kesatuan teritorial Minangkabau. Lalu yang Minangkabau itu adalah konfederasi semua nagari-nagari yang ada di Minangkabau. Jadi isi Minangkabau itu adalah nagari-nagari yang berdiri sendiri berdaulat. Kita berdaulat. Kalau kita lihat, kesatuan wilayah NKRI, kedaulatan itu tidak terpusat. Tidak terbagi secara federasi seperti ini. Tidak terbagi secara keredatif. Tapi terbagi, tapi terpusat. Ada daerah yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Misalnya nagari atau desa, itu di atasnya ada camat. Kecamatan. Di atas kecamatan ada lagi keupatan atau kota. Di atas keupatan, kota, ada provinsi. Dan di atas provinsi ada republik. Nah, mana republiknya Minangkabau ini? Nagari-negari ini bukan republik-republik mini yang ada di wilayah Minangkabau yang luas itu. Jadi sekarang kita lihat bagaimana proses terbentuknya nagari ini. Nagari bermula dari tarata. Makanya dalam pepatah adat itu disebutkan dari tarata menjadi dusun. Dari tarata menjadi dusun. Tarata ini adalah pengukiman-pengukin kecil yang dihuni oleh keluarga-keluarga dengan jumlah yang terbatas pada awalnya. mereka membuka lahan kemudian tinggal di sana. Pertama membuat tempat tinggal sederhana atau istilah orang Minangnya dangau-dangau. Lama-lama dangau ini berkembang menjadi perumahan yang akan mereka huni secara tetap. Telah menjadi terata. Beberapa keluarga ada di terata. Nah, dari terata ini kemudian berkembang. Menjadi dusun. Nah, bagaimana polanya akan saya gambarkan. Jadi, yang tarata ini Awalnya, ini adalah pengukiman lahan. Ini isinya lahan pertanian. Lahan pertanian. Kemudian, di sini lalu ada rumah-rumah. Ini ada terata yang lain. Terata, polanya sama dengan ini. Terata. Ada terata. Terata lagi. Inilah kesatuan terata-terata yang berdekatan ini menjadi dusun. Telah menjadi dusun. Semua dusun yang berdekatan berhimpun lagi menjadi koto. Semua koto yang berdekatan berhimpun menjadi agar ribu. Nah, begitu. Itu polanya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau tidak paham, tanya saja nanti. Oke. Sampai di sini, saya tutup dulu. Nanti saya bikin video berikutnya. Jadi, kita lanjutkan ya. Sudah saya lihat diskusi di grup, hangat sekali. Tapi sudah kemana-mana. Jadi, kuliah itu kita harus sabar pelan-pelan. Satu topik kita selesaikan. Ini kan tidak banyak ya. Kalau semuanya dibuhas. Sekarang, diskusikan sekarang. Nanti cepat habis semesternya. UKT-nya masih banyak. Gini ya. Tadi kita sudah sampai ke Ya? Ya? Nah, dalam teorinya siapa yang memimpin di dalam daerah-daerah mulai dari terata Dusun Koto Nagari ini. Maka, di dalam petata adat Menangkabau disebutkan Kampung Dibari Banan Tugul. Mana yang Kampung? Tidak ada Kampung kan terata Dusun Koto Nagari. Kampung mana? Tidak ada. Nah, Kampung itu apa? Inilah dia yang Kampung. Terata Dusun Koto itu Kampung. Siang Kampung. Kampung inilah di dalam ini nanti muncul kepimpinan yang berbasis genealogis atau kepimpinan keluarga. dalam Kampung Babuah Parwi. Dalam Kampung Babuah Parwi ini maksudnya adalah dalam Kampung itu ada kelompok keluarga. siap-siap-siap-siapnya Parwi. Parwi ini nenek hitung keturunan kita maaf hitung keturunan Menangkabau itu dari nenek. Ini nenek yang perempuan. Itu Parwi. Kemudian rumah di Bari Batung Kanai. Dalam Kampung Babuah Parwi. Kampung di Bari Denang Tuwo. Rumah di Bari Batung Kanai. Tapi itu bukan pembahasan kita dulu. Mending sebagai tambahan dari ini karena Kampung juga muncul di dalam apa? Di dalam kazanah teritorial atau kazanah wilayah Menangkabau. Makanya kita kan bingung di mana letak Kampung. Kampung ini kita letak di sini Kampung. Ini yang diberikan kebanan Tuwo. Kampung di Bari Kebanan Tuwo. Jadi lengkap. Jadi kemarin kita sudah melihat alam Menangkabau secara keseluruhan apa pengertian alam kemudian mana saja wilayahnya mana batas-batas wilayahnya. Sekarang kita lihat di wilayah Menangkabau itu masih ada tidak wilayah? Ternyata ada. Itulah Menangkabau yang kita sebut kemarin sebagai Konfederasi Nagari. Nagari merupakan puncak teritori Menangkabau. Nah, di dalam Nagari inilah ada terata Dusung dan Koto. Jadi urutannya kalau asal-usul terbentuknya Nagari mulai dari Terata Dusung, Koto, Nagari. Tapi kalau kita melihat urutan wilayah dari yang terbesar Nagari Koto, Dusung, Terata. Tinggal dibalik saja. Nah, inilah isi dari NKRI Menangkabau. Kalau NKRI kemarin sudah kita ceritakan ada provinsi, ada keupatan kota, ada kecamatan, ada desa atau Nagari. Menangkabau begini. Makanya Menangkabau disebut Konfederasi Nagari-Nagari. Jadi banyak Nagari. Ada yang Konfederasi berbasis Luha, berarti Konfederasi berdasarkan daerah asal. Ada yang Konfederasi berdasarkan kesaman adat itu disebutkan laras larih, kelarasan. Kita yang Konfederasi berdasarkan posisi, posisi arah mata angin, rantau barat, rantau timur, atau orang Menangkabau menyebut rantau ilia, rantau mudia. Itu posisi. Tapi ini hanya untuk bahasa komunikasi memudahkan. Tapi Konfederasi wilayah itu dibagi kepada Konfederasi Luha, Konfederasi rantau, atau Konfederasi berdasarkan hukum adat, larasan bodi Janiago, koto pilihan larihan panjang. Oke? Terima kasih. Sekarang coba kita lihat bagaimana pola perkembangan pemukiman Taratak Dusun Koto Nagari. Apakah itu satu bentuk wilayah atau sebuah pola pola perjenjangan terbentuknya Nagari? Tadi yang Taratak itu kan misalnya begini. Taratak itu kan kumpulan keluarga-keluarga rumah. 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 Ini ada tawah, ada ladang selama capnya. Ini ada Teratak satu. Teratak satu. Kemudian ini ada lagi. Ini Teratak dua. Ini Teratak juga. Nah, ini kan menyatu menjadi tusun. Dusun tadi adalah kumpulan dari Teratak yang berdekatan. Kemudian dusun yang berdekatan itu menjadi foto. Lalu kampung di mana? kampung dibari banan tubuh, rumah dibari batung ganai. Mana kampung? Nah, kampung itu sebenarnya dari taratak dusun foto ini sebenarnya adalah kampung. Cuman kampung itu belum beridentifikasi karena kampung pada ikatnya adalah basis teritorial suku. Suku. Basis teritorial suku. Makanya kampung itu baru dia teridentifikasi sebagai sebuah wilayah teritorial ketika dia sudah mempunyai nama suku. Ini teratak satu, teratak dua, teratak tiga. Kadang ini pembelahan sukunya macam-macam. Misalnya teratak teratak ini maka disebut juga dengan kampung jambah. Teratak ini karena dia basisnya keluarga keluarga-keluarga tadi orang keluarga itu sudah pasti suku. Ini misalnya kampung Canyago adalah kampung Canyago kemudian kampung bodi karena itu ada suku bodi. Ini ada kampung koto atau kampung sekumbang begitu. Jadi apa beda kampung teratak? Itu kan hanya menunjukkan ini teratak dusun koto itu menunjukkan tingkatan wilayah. Kalau kampung ini menunjukkan bahwa komunitas yang tinggal di teratak itu berasal dari satu kesukuan yang sama. Makanya nama-nama kampung itu banyak nama suku. Kampung Jambak, Kampung Sekumbang, Kampung Canyago, Kampung Bodi, Kampung Panai, dan segala macamnya. Itu ya. Saya dibedakan ya. Oke. Sampai jumpa di video